Deli Serdang Satreskim Polresta Deli Serdang pada Senin 28 Oktober Betul, tadi pagi dilimpahkan ke PIPL 5 orang dugaan penyebab saling ejekan antara korban dan pelaku Katakan Satreskim Polresta Deli Serdang dan Kompol Rizky Akbar Rizky menyebutkan pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap kelima pria Kelima remaja terduga, seorang di antaranya masih usia perlindungan anak Namun diduga merupakan pelaku utama tawasnya seorang pelajar Sebagaimana diketahui sebelumnya korban tewas yang merupakan pelajar berinisial IEA berusia 17 tahun Warga kecamatan Batang Kuis sedang duduk-duduk di tempat duduk cor bersama beberapa temannya Di depan kantor desa Tumpatan Nimbung, kecamatan Batang Kuis pada Sabtu 26 Oktober Sekelompok pria mengendarai sepeda motor melintas di depan mereka dan diduga sengaja mengeber kelompot sepeda motornya Tidak terima korban IEA marah dan menegur sekelompok motor Kemarahan IEA membuat sekelompok pemuda tidak terima dan balik marah lalu pergi meninggalkan tempat Tidak lama kemudian, kau masuk kelompok pemotor mendatangi tempat korban duduk-duduk sembari membawa kelewang panjang Mengetahui kejadian selanjutnya dilarikan, kerais mitra medika ditembung titik diduga kehabisan darah tiba di rumah sakit Tia adinyatakan sudah meninggal Saat melintas, seorang di antara mereka langsung menebaskan kelewang ke bagian kaki IEA hingga jatuh bersimpah darah pada minggu 27 Oktober dimihari Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton